Model sekaligus artis Devina Kirana akhirnya buka suara soal tudingan perselingkuhan dengan Rizky Bilar. Hal itu disampaikan Devina Kirana saat berbincang dengan Billy Syahputra. Di depan Billy, Devina Kirana mengakui dirinya memang dulu satu manajemen dengan Rizky Bilar. Dulunya manajer Rizky Bilar adalah Deri Syahputra yang juga manajer Devina Kirana. Selain satu manajemen, Devina Kirana dan Rizky Bilar pernah terlibat dalam satu judul sinetron yang sama yakni jodoh wasiat bapak. Namun hubungan keduanya hanya sebatas profesional dalam bekerja. Selama ini buka, Devina mengatakan bahwa ia memang sengaja tak mau menanggapi tuduhan menjadi selingkuhan Rizky Bilar. Alasannya karena dia merasa tidak bersalah. Di sisi lain, Devina Kirana juga tak mau memberikan klarifikasi karena takut dianggap pansos alias panjat sosial di tengah gonjang-ganjing rumah tangga Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Diberitakan sebelumnya, Devina Kirana sempat menjadi sorotan karena dituding sebagai penyebab rumah tangga Rizky dan Lesti ribut hingga mengalami tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Namanya mencuat lantaran Devina Kirana sempat beradu akting romantis dengan Rizky Bilar di beberapa adegan sinetron beberapa waktu lalu. Isu perselingkuhan Rizky Bilar tersebut langsung ramai dan menjadi trending topik di media sosial. Lesti Kejora yang menyebut Rizky Bilar ketahuan selingkuh lalu meminta dipulangkan ke Cianjur, Jawa Barat. Seluruh dugaan kekerasan yang dilakukan Bilar telah diterangkan oleh Lesti dalam laporan polisi yang dilayangkan kepada Polres Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!